Hai you guys, welcome to my channel, nama saya Karu Laku tadi biasa kan, ini sangat virus, tapi semasa hari raya, adivin dari tahun ini Tapi masih rindu masa hari raya dah, ayo Makanan yang disiapkan oleh ibu bapa kamu, baikkan semua, semasa kamu pada kampung Nasa lemah, tagih rendang dan apa-apa ni? Ada apa lagi? Ketubat Ketubat ialah sejenis hidangan daripada nasi atau bulut Dan dibungkus dengan daun kelapa dan direbus dalam beriut Oleh itu, boleh dapat satu ketubat yang sangat sedap Biasanya, ketubat dihidangkan dengan tagih rendang Dan semasa hari raya adivin atau hari raya haji je Selalunya dia dimakan dengan satir Ya, ini satu cara makanan yang sangat popular sekarang Katakan ketubat, haikannya biar saya ingat Semasa saya belajar di USM di Pulau Pinat Ya, semasa saya belajar di USM Saya mengalami menyertai satu aktiviti Iaitu indah desa di satu kampung di Pulau Pinat Ya, saya dan kawan saya dibawa ke satu kampung untuk mengalami kehidupan tempatan Mengalami keberadaan orang Melayu Ya, dan kita jumpa satu nenek Jadi, nenek itu mengajar kita macam mana nak membuat ketubat Eh, kali pertama saya dengar ketubat ini Memang, kelihatannya macam zonzi di China Ya, sangat Macam sama ini Tapi, oleh itu saya nak cuba membuat secara diri sendiri Jadi, gagal lah Memang susah ni Jadi, saya mencari tolongan daripada nenek itu Dan nenek itu memberitahu saya macam mana nak buat satu ketubat yang cantik dan sedap Pada masa ini, saya fikir ketubat memang bukan sejenis makanan saja Juga sejenis warisan tadi, nenek moyang Oleh itu, pemudah pemudah sekarang boleh menggunakan lebih masa untuk belajar macam mana nak membuat ketubat Bukan betubat saja, tapi macam mana nak mendapatkan warisan kita Menjaga warisan kita Ok, jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih